Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ariwi Caksono channel kali ini saya akan berbagi info atau informasi atau ilmu ini tentang lampu RTD 6 cc disini saya ada 2 contoh lampu RTD 6 cc yang satu ini seri M02 E B terus satunya lagi seri M02 E oke yang pertama saya akan kupas M02 E B lampu ini 6 cc powernya 30 watt untuk seri ini tidak ada kipas cuma ada lampu dan ada balasnya atau inverternya untuk kelengkapan lampu ini terdiri dari pair pair ini buat 4 pentokan lampu ke reflektor ini terus ada soket H4 ini biasanya mobil terus soket H6 untuk inverternya ini terdiri dari terdiri dari 30 watt AC DC 9 sampai 18 volt untuk lampu jenis ini disarankan dengan arus DC karena dia non kipas jadi biar lebih awet jangan sekali-kali pasang ke arus AC untuk harga untuk harga lampu ini kalau di pasaran itu sekitar 75 sampai 90 ribu tergantung dari tempat tinggal agan-agan semua oke langsung kita tes langsung kita tes untuk cahaya ini untuk tipe heightnya kalau heightnya ini depan belakang nyala ini dia tidak berisik karena tidak ada kipas untuk kabel putih ini untuk low-nya atau dekatnya jadi ini ada 3 kabel hijau biru dan putih untuk hijau ini masa untuk putih ini low-nya untuk biru ini high-nya ini biasanya suka kurang pada suka karena harganya relatif murah oke untuk yang seri kedua ini ada RTD M02E ini 6 cc powernya lebih tinggi dari yang seri tadi 35 watt terus voltase 9-18 volt untuk kelengkapan sama persis disini ada lampu dan balas disini ada lampu dan balas ada pair ada soket yang seperti tadi dari awal untuk tegangan disini sama cuma output powernya yang berbeda terus disini dibelakang ada kipas untuk seri RTD 6 cc ini ada seri putih kuning muda kuning pekat dan biru biasanya orang lebih suka warna putih tapi untuk warna putih itu ter kendala dengan namanya cuaca kalau hujan dia tidak akan kelihatan kalau hujan deras oke untuk cahaya kita langsung coba ini untuk low nya disini ada kipas kipas ini akan berputar kalau lampu ini menyala oke untuk height nya seperti ini sama cuma perbedaan dari seri yang M02 EB dan seri 02 E ini perbedaannya di tingkat cahaya cahaya cahayanya lebih putih yang seri kemasan hijau kalau yang seri M02 B tadi putih agak kotor agak keruh ini kipasnya kencang jadi agak-agak tidak usah khawatir karena pendinginnya ini sangat efektif untuk dipasang ke motor ataupun ke mobil untuk cuaca hujan-hujan begini mending agak-agak pakai seri yang kuning kuning pekat juga lebih baik oh iya satu lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan like ke channel saya hari menit jam jam 12 tadi saya dapat email dari youtube bahwa jam menit tayang saya sudah mencapai 1 juta menit saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi teman-teman yang sudah mau singgah ke channel saya dan menyaksikan semua video-video saya akhir kata terima kasih dan salam rambut cegrak selamat